Hai semua selamat datang di channel Arum Manis Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik, sehat dan bersemangat ya Biasanya saya kalau membuat roti atau donut hanya dengan ulen tangan Kali ini saya bikin bambu loni menggabungkan ulen dengan tangan dan mixer Bagaimana membuatnya semua videonya sampai selesai Bahan-bahan lengkapnya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi ya Kita buat kaster terlebih dulu Panaskan susu sampai hangat kuku Dalam wadah terpisah masukkan gula Tambahkan maizena, ratakan sebentar Tuang susu yang sudah dihangatkan tadi Ini kita aduk sampai gulanya larut semua ya teman-teman Tambahkan kuning telur Lalu aduk rata Teman-teman juga bisa satukan telur, gula dan maizena Lalu diaduk rata Kalau cara seperti ini Supaya hasilnya lebih bersih Nanti kita akan saring Mentega atau margarinnya Nanti kita akan masukkan sesaat setelah kasternya matang Nah ini kita saring dulu ya Masak kaster dengan api kecil Ini kita aduk terus ya teman-teman Supaya tidak menggumpal dan tidak bergerindil Untuk tips Bila ada bagian yang mulai menggumpal Teman-teman bisa angkat saus pannya Dan aduk cepat supaya gumpalannya bisa rata lagi Lalu lanjutkan memasak sampai mendidih Sesaat setelah meletup-letup Masukkan butter atau margarin Aduk hingga meleleh dan menyatu Teman-teman boleh gunakan butter atau margarin ya Bebas Kalau saya lebih suka margarin Supaya lebih gurih tanpa penambahan garam Setelah meletup-letup Angkat Beri tutup dan dinginkan suhu ruang Lalu simpan dalam kulkas Haluskan cream cheese yang sudah suhu ruang Ambil sedikit kaster Lalu campur Ini kita lakukan sebagai adonan pancing ya teman-teman Kemudian Satukan cream cheese dengan seluruh adonan kaster Kalau teman-teman mau hanya ingin diaduk saja Atau gunakan mixer juga bisa ya Custard cream cheese sudah siap digunakan Tutup dan simpan dalam kulkas sampai segera digunakan untuk isian bomboloni Selanjutnya siapkan bahan untuk membuat bomboloni Selengkapnya ada di kolom deskripsi ya teman-teman Sebelumnya pastikan raginya dalam keadaan bagus ya Campurkan ragi dalam susu Masukkan gula Tambahkan telur Kocok sebentar lalu beri tutup dan diamkan selama 8 menit Satukan baking powder dengan terigu Tambahkan coklat bubuk Lalu campur rata Masukkan pewarna merah dalam cairan susu dan ragi Saya menambahkan 2 sendok teh Ini opsional ya teman-teman Kalau mau dikurangi juga boleh Lalu aduk rata Dan masukkan pada adonan tepung Ini kita aduk dulu menggunakan spatula Sampai cairanya terserap tepung Lalu kita ulen dengan tangan Setelah adonan mulai menyatu Tambahkan butter Agar adonannya lebih lembut Kalau teman-teman ingin gunakan margarin juga boleh ya Ulen terus Satukan adonan ke bagian tengah seperti ini Adonan ini lengket Tapi lanjutkan terus ya teman-teman Nah ini sudah mulai menyatu Kita istirahatkan dan tutup adonan selama 10 menit Setelah diistirahatkan Adonan menjadi lebih rileks Dan lanjut mengulen dengan mixer Kali ini saya padukan ulen dengan tangan dulu Dan dilanjutkan menggunakan mixer Agar mixernya tidak panas Yang bisa berdampak pada adonan Bila dirasa mixernya sudah mulai panas Istirahatkan sebentar sekitar 5 menit Lalu bisa lanjutkan mixing lagi Gerakannya seperti ini ya teman-teman Ikuti arah mixernya Atau jangan dilawan agar tidak mudah panas Nah ini sudah elastis ya teman-teman Lalu bulatkan adonan Dan potong timbang seberat masing-masing 35 gram Atau kalau ingin lebih besar Bisa berat 40 gram Randing adonan Dari urutan yang dipotong pertama hingga selesai Bebas ya teman-teman Dengan cara senyamannya teman-teman saja Atau di rounding seperti ini juga bisa ya teman-teman Pastikan bagian bawahnya sudah terkunci rapat seperti ini Agar adonannya tidak terbuka atau bocor saat digoreng Setelah selesai di rounding Tutup adonan Dan istirahatkan selama 15 menit Setelah 15 menit Lumuri adonan dengan tepung Lalu pipihkan Untuk membuang gas pada adonan Atau digasing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siapkan minyak dengan api kecil sedang Lalu goreng bomboloni dari urutan pertama Selama proses menggoreng Bomboloni cukup dibalik 1 kali saja dan digoreng selama 3 menit Lakukan menggoreng hingga selesai Terima kasih telah menonton! Karena saya ingin isian yang banyak pada bagian dalamnya Saya membuat lubang dengan menggunakan sumpit Beri isian bomboloni dengan kaster cream cheese yang dimasukkan pada plastik segitiga Banyak atau sedikit isiannya bisa kalian sesuaikan Terakhir taburkan bomboloni dengan dusting sugar atau bisa juga dengan gula halus Bumboloni ini bisa teman-teman jadikan ide jualan loh Anak-anak pasti suka Karena selain menarik Isian custard cream cheese-nya enak sekali Saatnya kita coba ya Hmm isiannya melimpah Kaster cream cheese-nya enak sekali Bumboloni ini kesukaan keluarga saya di rumah Kalian wajib coba ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Semoga resep ini bisa jadi inspirasi dan bermanfaat buat kalian Sampai jumpa pada video selanjutnya